Perkenalkan lor nama saya Icang dengan coach hari ini bukan hanya ngetik chat ha 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 tanpa tertawa saja dia juga bisa mengetik I love you tanpa perasaan Sesuai request dari kalian, oke kali ini kita akan masuk ke film horror Indo punya yang katanya salah satu film terseram ya kan, apalagi buat yang nonton di tahun 2006 yaitu Pocong 2, bercerita tentang kakak beradik yang pindah ke apartemen murah setelah kedua orang tua mereka meninggal akan tetapi si adik selalu saja mengalami kejadian goib dan sering melihat penampakan Pocong yang mana akhirnya si kakak pun mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi seperti apakah kehororan film satu ini langsung kita ke request tebak-tebakan ngawur dari dolurku Mimi Al-Fatih ya cak, kipas-kipas apa yang disukai perempuan hayo, hayo, apa lo, hayo, nyerah ya, nyerah ya jawabannya, kipas Tian yaaa, bisa aja sih Mimi, kipas Tian, kipas Tian anda sudah dapat kipas Tian belum anda ini monggo sekejakan film dimulai dengan seorang wanita yang kita sebut saja Painem sedang dikejar oleh pria misterius bernama Wisnu setelah berhasil menangkapnya Wisnu pun mengatakan bahwa Painem harus mengalami apa yang Rahma rasakan lalu Wisnu pun memperkaosnya hingga pingsan membungkusnya dengan kain kafan dan mengubur Painem hidup-hidup lu mau rasain apa yang Rahma rasain ya tepat setelahnya datanglah seorang pria bernama Rustam yang langsung menghajar Wisnu akan tetapi Wisnu jauh lebih kuat dia melawan balik Rustam hingga dia tewas dan inilah Pocong 2 4 tahun setelah kejadian tersebut di lain tempat Maya adalah seorang asisten dosen filsafat di sebuah perguruan tinggi Bandung yang telah bertunangan dengan cowoknya yaitu Adam dan tidak lama lagi mereka berdua akan menikah lah cantiknya Mbak Reva ini memang subhanallah hari itu Maya dijemput oleh Adam dan kira-kira sejam lagi mereka akan menjemput adik Maya yang masih kelas 12 SMA bernama Andin ketika sedang menunggu untuk dijemput Andin pun sempat mendengar suara misterius yang memanggil namanya Andin Kak jemput dong Andin setelah kedua orang tua mereka meninggal setahun yang lalu Maya hanya hidup berdua dengan adiknya dan Andin masih merasa terpukul bahkan sering menangis di dalam kamar maka dari itu Maya memutuskan mengajak adiknya pindah ke kos-kosan murah sesuai budget untuk mengganti suasana karena sibuk bekerja dan juga sering jalan dengan Adam Maya pun memilih tempat tinggal yang sesuai dengan Andin seperti lingkungan yang aman dan juga adanya koneksi internet disana maklum lor di tahun rilisnya film ini yaitu 2006 agak susah nyari internet ya kan? di lain sisi Adam menyarankan Maya untuk mencari kos yang sesuai budget agar tidak terlalu memanjakan Andin yang sekarang sudah besar baru juga setahun sejak mama dan papa meninggal nah itu tuh kalau dibanjain nanti malah jadi makin manja setelah melihat-lihat iklan di koran Maya menemukan apartemen yang biaya sewanya sangat-sangat-sangat-sangat-sangat murah lalu sesampainya disana Adam pun heran kok bisa apartemen sebesar ini harganya sangat murah kayak kos-kosan katanya mereka pun masuk ke dalam dan anehnya gedung tersebut sangatlah sepi seperti hati anda seakan-akan disana tidak ada penghuni lain dan sore itu lift juga tidak berfungsi karena listrik sedang mati setelah memencet bel di meja resepsionis dan menunggu beberapa saat mereka dikagetkan oleh Pak Selamet karyawan yang mengelola apartemen tersebut sambil naik tangga darurat ke unit yang disewa Maya Pak Selamet pun menjelaskan jika gedung itu baru selesai dibangun tiga tahun yang lalu sebenarnya banyak unit yang sudah terjual disana namun terlihat sepi karena tidak sedikit pemilik apartemen yang membeli hanya sebagai investasi dan tidak menempatinya setelah itu Adam sempat mencium bau terbakar dan Pak Selamet menjelaskan jika di sekeliling apartemen masih banyak rumah-rumah penduduk yang sering bakar sampah lalu sesampainya mereka di unit yang Maya inginkan Adam pun izin buang hajat di toilet yang mana meski tidak ada listrik namun air tetap ada dan tiba-tiba ya untungnya Adam tidak sadar kalau ada pocong di sebelahnya kalau kata orang si Adam ini matanya nggak bolong ya kan lor alias tidak bisa melihat makhluk halus setelah keluar dari toilet karena Maya harus menjemput Andin tiba-tiba pintu WC pun menutup sendiri melihat kondisi unit biaya yang sangat murah dan lingkungan apartemen yang nyaman Maya pun akhirnya mau menyewa unit tersebut nanti sore kamu bisa balik lagi kan ternyata hari itu Andin pulang cepat karena jadwal lesnya dibatalkan dan sudah jalan kaki duluan karena kelamaan nunggu Maya lupa Andin sudah mengatakannya kemarin karena Maya sedang sibuk telponan dengan Adam dan Andin pun merasa jengkel karena Maya pacaran mulu sama Adam sampai-sampai melupakan adiknya bahkan ketika sudah tinggal beberapa hari di apartemen baru dan ribet pindahan Andin masih terlihat ngambek Maya pun bertanya ke Pak Selamet kenapa listrik apartemen selalu mati setiap jam 3 sore oh itu jadwal giliran mati listrik dari PLN-nya mbak untuk penghematan listrik kata Pak Selamet lor setelah itu Maya pun keluar dan menemui Andin yang sedang asik nyebat kretek di tangga darurat Maya memaksa Andin untuk mematikan rokoknya karena mendiang orang tua mereka telah melarang merokok Andin terlihat masih kecewa dengan kakaknya dan Maya pun berjanji akan terus menemaninya meskipun nanti telah menikah bersama Adam namun Andin tidak menggubrisnya dan hanya meminta Maya untuk menepati janjinya terlebih dahulu yaitu menjemput dia di sekolah tepat waktu setelah Andin pergi naik tangga ke atas tak lama kemudian Maya mendengar suara langkah kaki turun tangga Maya yang mengira itu adalah adiknya minta tolong membuang sampah bekas pindahan tapi ternyata tolong bantuin kakak dong buang ternyata mimpi dong pagi-pagi sebelum berangkat sekolah Andin mengatakan malam itu dia akan party dengan teman-temannya di sebuah klub Maya pun menyarankan adiknya tidak pergi ke klub dulu karena sedang banyak razia dari polisi tapi lagi-lagi Andin tidak menggubrisnya bahkan dia tidak makan sarapan buatan kakaknya nanti malam gue ada acara ya dimana? ada pesta, ada yang besi nasi goreng sama telor banyak kalorinya kemarin kan gue udah bilang Din nanti les gak? pulang jam berapa? tidak jauh dari unitnya Andin sempat melihat seorang laki-laki yang kita sebut saja Wagiman rambutnya keriting posturnya tinggi dan sedang olahraga skipping Andin pun sempat menengok ke dalam unitnya tapi setelah dia pergi Wagiman sempat memperhatikan Andin dari celah pintunya malam harinya ketika Maya sudah tidur Andin diam-diam pergi kelabing ke pesta teman-temannya dan terlihat TV yang tiba-tiba menyala sendiri lalu ketika acara selesai Andin yang dalam kondisi agak teler pun diantar pulang teman-temannya mereka sempat terkejut dan bertanya Din, lo serius tinggal disini? namun Andin hanya cengar-cengir aja lor karena kapan lagi ya kan bisa nyewa apartemen seharga kos-kosan lalu ketika masuk ke dalam apartemen lagi-lagi lift mati dan Andin terpaksa naik tangga padahal udah sempoyongan akibat kenyang hammer namun tiba-tiba terdengar suara aneh saat Andin menunggu lift juga suara langkah kaki orang lain ketika Andin naik tangga dan... situasi pun semakin mencekam karena lampu koridor tiba-tiba mati Andin ingin menelpon kakaknya tapi tidak ada sinyal lalu Andin yang begitu ketakutan memberanikan diri berjalan menuju unitnya tapi tiba-tiba Andin akhirnya bertemu dengan Maya dan langsung ditenangkan Andin pun jujur jika dia sudah tiga kali kabur seperti tadi lalu Andin juga menjelaskan tentang penampakan pocong barusan namun Maya menganggap Andin kebanyakan minum oplosan sudah pasti Andin semakin merasa jengkel karena Maya tidak mempercayainya gue gak bohong dan yang gue lakukan itu beneran akibat insiden malam itu Andin pun jadi tidak enak badan setelah memberi makan Maya izin pergi sebentar nonton bersama Adam lagi-lagi Andin sempat bertengkar dengan kakaknya yang masih tidak percaya dengan penampakan pocong semalam lalu ketika Maya dan Adam pergi tiba-tiba TV menyelesa sendiri dan memperlihatkan seorang wanita selain itu tanpa sadar Maya dan Adam juga diperhatikan oleh Wagiman tak lama kemudian Andin pun terbangun dan merasa aneh melihat tayangan tersebut lalu yang terjadi saya disini gak ganggu kamu kok kamu jangan ganggu saya seselesainya nonton dan pulang ke apartemen Maya sangat terkejut melihat Andin yang berada di dalam lemari dengan tatapan kosong dan sangat pucat mereka pun buru-buru membawanya ke dokter dan seperti biasalah menurut diagnosa Andin sehat walafiat dan baik-baik saja Adam mengira Andin sakit karena mengonsumsi narkoboy saat parti tapi Maya yakin jika adiknya jauh dari hal-hal haram seperti itu sesampainya di apartemen Andin pun menangis dan mengatakan jika dia benar-benar melihat pocong di sana melihat Andin yang sepertinya benar-benar melihat penampakan Maya pun googling tentang berbagai kejadian yang melibatkan pocong bahkan Maya sampai curhat ke dosennya yang kita panggil saja sesuai nama aktrisnya yaitu Henny Henny juga tidak begitu mengerti tentang mahluk gaib dan hanya mengatakan jika Maya harus terus mencari tahu apakah pocong itu betul-betul ada di apartemennya karena sebagai kakak Maya harus membantu Andin setelah itu Henny pun pamit pergi dan terlihat dia menyeret kaki kanannya yang sudah sakit bertahun-tahun tak lama kemudian datanglah kedua mahasiswa Maya yaitu Tio dan Donnie yang ternyata mendengar obrolan barusan dan menyarankan Maya untuk berkonsultasi dengan seorang paranormal bernama Ki Gendeng Mangku Langit Maya pun mencoba datang ke tempat prakteknya dan sempat tertawa karena masih tidak percaya dengan dukun-dukunan apalagi harus ambil nomor antrian dan ditanya masalahnya apa udah kayak di rumah sakit ya kan lor sampai akhirnya pandangan Maya berubah karena Ki Gendeng bisa mengetahui Maya sempat mimpi pocong beberapa hari lalu Maya pun menginginkan adiknya dibebaskan dari pocong yang menghantuinya namun Pak Gendeng mengatakan bahwa masalah yang dialami sebenarnya bukanlah pocong melainkan kekuatan yang sangat jahat dan bisa mengancam Maya juga Andin Pak Gendeng pun menyarankan agar mata batin Maya dibuka untuk bisa melihat makhluk Goib dan menceritahu asal pocong tersebut termasuk alasan mengapa makhluk itu mengikuti Andin yang mana akhirnya Maya pun setuju untuk dibuka mata batinnya dan yang terjadi sekarang buka mata kamu Mbak Maya pandangan Goib ini bukan main mata kecelakaan kerap nak kangen sama kamu gak apa-apa Mbak Maya matamu kangen setelah mata batinnya dibuka Maya langsung bisa melihat penampakan Saiton di sebelah Tio dan ternyata itu adalah almarhumah mantan pacarnya yang meninggal kecelakaan di jilatin dong udah kayak oreo sebelum pulang Pak Gendeng berpesan agar Maya kembali konsul jika sudah mengetahui dari manakah pocong tersebut berasal dan kenapa dia datang ketika pulang dari sana jelas Maya lebih memilih dibonceng oleh Doni karena gak mau ganggu Tio yang ditempelin arwah pacarnya takut ganggu orang pacaran dengan skill mata batinnya sekarang Maya bisa melihat berbagai macam maluk halus yang semakin membuatnya takut dari tempat Gendeng Maya kembali ke kampus untuk makan bakso bersama Doni dan disana dia melihat Mbak Kunti yang netesin air liurnya ke makanan mereka yang katanya sih kalau kayak gitu artinya si pemilik kedai memakai pesugihan biar rame pelanggan ya kan sesampainya di apartemen Maya melihat beberapa orang yang berada di lobi jarang-jarang serami itu mungkin lagi ada acara selamatan pikirnya Maya untuk mencari tahu asal muasal pocong yang menghantui Andin Maya pun bertanya ke Pak Selamet apakah dia mengetahui hal-hal goib yang terjadi di lantai unitnya tapi Pak Selamet mengaku tidak pernah merasakan kejadian seperti itu lalu Maya yang akan naik ke atas lagi-lagi liftnya mati karena seperti biasa setiap jam 3 sore apartemen itu kena giliran pemadaman listrik akan tetapi ketika Maya berbalik badan tiba-tiba tidak ada seorang pun di lobi yang mana artinya semua orang tadi sebenarnya makhluk halus ya kan namun Maya masih berpikir positif mati lampu lagi ya Pak Maya pun terpaksa naik tangga dan di depan unitnya dia papasan dengan Andin yang baru keluar dari apartemen tetangganya yaitu Wagiman Maya pun menasehatinya agar tidak menemui orang yang tidak dikenal apalagi laki-laki tapi Andin mengatakan jika Wagiman adalah orang yang baik dan yang paling penting dia percaya dengan pengalaman Andin yang melihat pocong di apartemen kedua kakak beradik itu pun bertengkar lagi Andin muak karena sering ditinggal di rumah sendirian dan tidak dipercaya oleh kakaknya sendiri sampai akhirnya Maya mengatakan jika sekarang dia sudah percaya dengan cerita Andin karena mata batinnya sudah dibuka oleh Ki Gendeng setelah Andin tertidur Maya pun mengambil tongkat baseball mematikan lampu apartemen dan mencari pocong tersebut tak lama kemudian terdengar suara orang menangis dan Maya teringat dengan Pak Gendeng yang mengatakan jika mahluk goib sedang merasa terusik maka Maya akan mendengar suara-suara aneh dengan nekatnya Maya pun menantang saiton tersebut untuk keluar menampakkan diri tiba-tiba Adam datang mampir ke sana dan terlihat Adam yang begitu napsu hingga nyosor berkali-kali karena takut Andin terbangun Maya pun menolaknya dan tak lama kemudian HP Maya berdering lalu betapa terkejutnya Maya melihat siapa yang menelponnya lor dan tiba-tiba keesokan harinya saat akan berangkat ke kampus Maya sempat mengecek unit tetangganya yaitu Wagiman yang hanya berdiam diri tanpa siapapun di kamarnya lalu sesampainya di kampus dan kelas telah selesai seorang mahasiswi mendatangi Maya dan memohon-mohon agar bisa ikut UTS namun ternyata mbak please aku pengen banget bisa ikut UTS setelah itu Maya ditemui oleh dosennya Bu Heni dan mereka sempat ngobrol-ngobrol soal mahluk goib lalu Bu Heni pun mempertanyakan sesuatu yang membuat Maya semakin penasaran mengapa adiknya diikuti oleh Pocong Bu Heni mengatakan jika jasad seseorang telah mati apakah pikiran maupun jiwanya masih hidup yang mana artinya bisa jadi mahluk halus itu benar-benar ada karena bisa jadi ruhnya tetap berjalan-jalan di dunia meskipun raganya telah dikubur lalu Bu Heni juga menjelaskan tentang sejarah Pocong dari buku kuno Babat Jawa ternyata Pocong pertama kali disebut pada abad ke-15 dimana seorang pemimpin sekte dihukum oleh Raden Patah pemimpin kerajaan Demak dengan membungkus mayatnya rapat-rapat agar arowahnya tersiksa setelah itu Bu Heni harus pergi karena masih ada kelas namun Maya yang tahu Bu Heni memiliki dua anak pun sempat bertanya apakah benar Bu Heni hanya memiliki dua anak Bu Heni pun akhirnya menceritakan bahwa sebenarnya dia punya tiga anak namun anak bungsunya bernama Sinta meninggal saat masih berumur tujuh tahun Maya bertanya seperti itu bukan tanpa sebab lor karena dia tahu apa yang menyebabkan Bu Heni selalu menyeret kakinya yang bungsu meninggal waktu umur tujuh tahun saat pulang ke apartemennya Maya pun kembali mengalami kejadian janggal ketika sedang mandi Maya sangat terkejut melihat handuknya yang tiba-tiba berubah menjadi seragam SMA penuh darah dengan logo tulisan SMA Bunda Kasih di lengan bajunya persis seperti tempat sekolah Andin sontak Maya pun langsung menanyakan seragam berdarah itu kepada Andin tapi tiba-tiba seragam tersebut berubah kembali menjadi handuk Andin yang baru bangun pun terlihat kebingungan dengan tingkah kakaknya karena jelas-jelas seragam SMA-nya ada di dalam lemari dan sejak awal Andin sekolah di SMA Bunda Kasih 3 tahun yang lalu memang sudah tidak ada lambang nama sekolahnya lagi di lengan baju Tadi ini seragam sekolah kamu Seragam sekolah gue itu ada di lemari Gak pake lama Maya pun mendatangi SMA Andin dan bertemu Bu Kepsek untuk mengabarkan jika Andin sudah bisa masuk sekolah setelah izin seminggu karena sakit Setelah itu Maya menanyakan apakah di sekolah Bunda Kasih pernah ada anak yang meninggal dengan cara tidak wajar kira-kira 4-6 tahun yang lalu Mendengar itu Bu Kepsek sempat terkejut dan dia menceritakan bahwa 4 tahun yang lalu ada siswi bernama Rahma yang meninggal secara tidak wajar Rukunya dibakar tanpa sebab oleh seseorang yang naasnya Rahma dan hampir seluruh anggota keluarganya menjadi korban kecuali kakaknya Wisnu Maya pun meminta alamat Rahma dan dia langsung OTW ke sana yang mana hanya tersisa puing-puing bekas kebakaran saja Lalu Maya bertanya ke warga sekitar tentang insiden tersebut dan Maya disarankan pergi menemui Pak Darno orang yang dulunya pernah bekerja di rumah keluarga Rahma Pak Darno mengatakan bahwa ayah Rahma bernama Sugeng sedangkan Wisnu yang selamat mengalami gangguan jiwa karena begitu terpukul dengan kematian keluarganya dan dia sangat merasa bersalah karena tidak bisa melindungi adik perempuannya Rahma yang sangat dia sayangi Usut punya usut ternyata pelaku pembakaran adalah Rustam karyawan yang bekerja untuk Pak Sugeng dan tidak terima karena dipecat Info terakhir yang diketahui oleh Pak Darno Wisnu terus mencari keberadaan Rustam untuk membalaskan dendamnya Lalu ketika melihat foto keluarga Rahma yang disimpan oleh Pak Darno Maya pun sangat terkejut karena ternyata tetangganya alias Wagiman adalah Wisnu sedangkan wajah Pak Sugeng sangat persis dengan Pak Selamet yang bekerja di apartemen tempat Maya menyewa Nah lu Iya mbak Beliau sudah almarhum Setelah itu Pak Darno juga menjelaskan bahwa insiden pembakaran itu terjadi 4 tahun yang lalu di hari Sabtu tanggal 14 Juni tepatnya jam 3 sore Mendengar itu Maya pun mengaitkan kasus keluarga Wisnu dengan apartemennya yang selalu mati lampu setiap jam 3 sore dan juga mambu kebakaran ya kan Apalagi Pak Darno mengatakan jika Pak Sugeng tidak memiliki saudara laki-laki dan menurut bahasa Jawa Sugeng ataupun Selamet memiliki arti yang sama lor Jam 3 sore listrik kita mati Selamet sama Sugeng Bahasa Jawa artinya sama mbak Maya pun buru-buru pulang dan menyuruh Adam untuk segera ke apartemennya Maya menjelaskan jika Pocong sering muncul sebagai peringatan ketika akan terjadi sebuah insiden seperti berita-berita yang ditemukan oleh Maya Sementara itu di unitnya Andin tiba-tiba didatangi oleh Wisnu dan di saat yang sama ketika Maya sampai di apartemen dia melihat penampakan Pak Sugeng yang gosong di dalam lift Sesampainya di unit Maya pun panik karena Andin tidak ada di sana Dia pun langsung mengecek ke apartemen Wisnu dan juga tidak ada seorang pun di sana Namun terdapat sebuah TV yang memutar video seorang wanita sedang diperkaos Maya yang semakin panik pun berusaha keluar dari gedung tersebut Tapi seakan-akan dia terjebak di dalam labirin Berkali-kali Maya menuruni tangga Tapi dia selalu kembali melihat unit nomor 8M Dan yang terjadi Tiba-tiba Maya sudah berada di tengah hutan Dan dia sangat ketakutan begitu menemukan seonggok tulang belulang Karena kekuatan mata batinnya Maya pun mengetahui jika tulang tersebut adalah sisa-sisa dari Wisnu Yang ternyata 4 tahun lalu Rustam masih belum mati Dan justru dia berhasil membunuh Wisnu Sedangkan Pak Inem adalah adik dari Rustam Yang mana Wisnu memperkaos juga membunuhnya Untuk membalas perbuatan Rustam yang membunuh keluarganya Di sana Maya juga menemukan dompet yang berisi KTP Wisnu Dan tidak jauh dari sana Ternyata Wisnu sedang menggali kuburan Dengan Andin yang sudah dibungkus kain kafan Itu karena Wisnu merasa jika Maya tidak menyayangi Andin Karena sering meninggalkannya sendirian Karena arwah Wisnu semakin menggila Maya pun berusaha kabur dari kejarannya Lalu Maya mengatakan bahwa kematian Rama Juga ayah dan ibunya bukanlah kesalahan Wisnu Namun Wisnu terus menyalahkan dirinya dan akan menyerang Maya Sampai akhirnya Maya menyadarkan Wisnu jika dirinya juga sudah meninggal Dan sekarang hanyalah arwah yang gentayangan Wisnu mendekati Andin karena sering ditinggal sendirian Dan lambat laun Wisnu menganggap Andin adalah adiknya Rama Yang harus dikuburkan dengan layak Sontak Wisnu pun teringat dengan keluarganya Setelah melihat KTP dan foto-fotonya bersama Rama juga kedua orang tuanya Wisnu pun hanya bisa menangis kecewa Karena tidak bisa menyelamatkan adiknya Rama Yang diperkaos oleh seseorang Dan akhirnya mati karena rumah yang dibakar oleh Rustam Saat Wisnu masih terpukul atas kematian adiknya Maya pun segera menyelamatkan Andin Yang masih terbungkus kain kafan Maya langsung memeluknya karena dia begitu khawatir dengan kondisi adiknya Beberapa saat kemudian Adam pun akhirnya datang Dan terkejut melihat area di sana yang ternyata adalah hutan bukan gedung apartemen Maya pun baru sadar jika selama ini memang tidak pernah ada apartemen Dan Andin juga teringat ketika teman-temannya mengantar pulang setelah dugem Yang terheran-heran dengan tempat tinggal Andin Karena yang mereka lihat hanyalah hutan gelap Maya pun hanya bisa tertawa mengetahui fakta tersebut Karena memang tidak mungkin ada harga sewa semurah itu untuk apartemen Serius tinggal disini Ini harusnya apartemen kamu kok jadi hutan Ebuyar Bagus sebenernya film ini lor Karakter-karakternya juga kuat Tapi plotnya banyak yang gak jelas ya kan Sakti banget itu lho ya Arawas Wisnu bisa buat apartemen virtual kayak gini ya kan Diiklanin di koran lagi Lagi pulang gak ada hubungannya lor Masa ngincer Andin gara-gara dendam adiknya diperkaos dan dibunuh Kan bisa itu ngincer siapa Kayak orang lain kayak Juminten gitu Atau Sumiadi atau siapa lah lor Atau yang si Rustam lah digentayangin Atau si orang yang memperkaos adiknya Rahma gitu digentayangin gitu Kan bisa ya Ya intinya disambung-sambungin aja lah ini plotnya lor Kalau memang mau ngincer Andin yaudah langsung diculik aja pas pulang sekolah dong Gak usah pake acara ngiklanin apartemen virtual anda dong Wisnu Untung suasana horornya masih dapet Apalagi pemerannya mbak temat ya kan Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax